Ibu kota masih pelik, penutupan jalan jati baru untuk tempat PKL berjualan yang menuai pro dan kontra. Kebijakan ini tentu saja disambut baik pedagang yang bisa berjualan bebas, namun yang jadi masalah adalah belum adanya cetak biru penataan tanah abang secara luas. Artinya, kebijakan ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Gubernur boleh saja berganti, tapi persoalan yang membeli pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini tidak juga pernah terselesaikan. Di zaman Jokowi Dodo, Basuki Caya Purnama, dan Jaros Reful Hidayat, jalan di depan pasar tanah abang sempat rapi dan menjadi jalur yang nyaman dilalui pengendara. Namun masalahnya adalah PKL yang pindah ke Blok G harus berjuang mencari pembeli. Di zaman Ani Sandi, pun 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 di balamnya. Tapi nyatanya kini pengawasan seolah-olah hanya melibatkan pedagang kaki lima saja, sehingga jalan harus ditutup untuk kepentingan berdagang semata. Akibatnya, mikrolet dan juga transportasi ojek harus berpindah dari satu titik menuju ke titik yang lain dan bercampur dengan para pejalan kaki yang baru saja turun dari stasiun, sehingga mengakibatkan kepadatan di titik yang berbeda. Ketika kami tanyai, para pedagang berharap penataan seperti ini bisa berlangsung permanen. Ya, kalau menguntungkan, menguntungkan ya. Kalau rame-rame, ada jelas sekali, menguntungkan sekali. Kalau bagi saya nih, pedagang kelima, beda pendapatannya dari sebelumnya, dari petua sama di tenda. Jika PKL bersuka cita, para pedagang Blok G yang sudah menyewa kios lewat jalur resmi justru merasa kebijakan ini tidak adil. Tempat sepi sekarang, Blok G, nggak ada pengunjung. Jarang sih, jadi orang sudah naik mobil, langsung ke Blok A, mengaruh. Sudah semenjak lah itu tuh. Kondisi ini juga sempat dikeluhkan pejalan kaki karena sebagian jalan termakan oleh mikrolet dan ojek, terutama pada saat akhir pekan. Kalau ojek tuh terlalu rame kayaknya, kalau saya bilang ya. Tadi disitu juga banyak tuh kalau ojek. Udah, udah, udah ngantri gitu lah ya. Selada dengan pedagang Blok G yang gigit jari, Obusman yang sudah melakukan investigasi kejati baru Tanah Bank menilai kebijakan ini terbukti menabrak aturan, seperti aturan jalan, pedestrian, ketertiban umum, dan meruginya pedagang yang memiliki kios. Sekretar tadi, sisi hubungan sosiologisnya, hubungan ekonomisnya ternyata positif. Namun, jangan lupa bahwa tadi ada beberapa regulasi yang ditabrak, yang dilanggar oleh ketentuan ini, sehingga kemudian perlu ada satu, apakah itu amanemen, apakah itu apa namanya, sesuatu yang sudah benar dengan sendirinya. Penutupan jalan janti baru diakui kapal sekten Abang membuat sejumlah sopir angkot dan pengguna jalan menjerit. Obusman mengingatkan pemerintah DKI Jakarta harus lebih waspada. Perlu dilakukan, karena jika tidak dirangkul, akan ada perlawanan dari PKL saat dilakukan perubahan atau diminta kembali ke dalam kios. Ini adalah solusi jangka pendek yang diberikan oleh Pemprov di ke Jakarta dengan memperbolehkan para pedagang kaki lima untuk mengokutasi jalan. Akan tetapi hal ini dianggap sebagai bom waktu karena melanggar beberapa undang-undang, terutama pasal lima nomor 22 tentang undang-undang lalu lintas dan juga akutat jalan. Tim Liputa, Tras 7